Halo semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi semuanya selamat beraktifitas di hari minggu ini selamat berlibur ya bagi yang berlibur dan yang bekerja selamat beraktifitas nah di video kali ini saya akan membuat video pendek ya mudah-mudahan juga bisa bermanfaat buat kalian semua atau teman-teman jadi kasusnya ini pada mobil saya waktu itu 2 minggu sebelumnya ini kelupaan mencabut kunci kontak jadi kunci kontaknya itu bukan hanya ketinggalan tapi ditinggalkan dalam posisi begini dan ini kondisinya sekarang akinya dalam kondisi tekor ya jadi tinggal sedikit nih dikelakson aja nih enggak bunyi tuh kelakson aja nggak nyala tuh kemudian kalau lampu ini lampu kabin nih lampu atasnya caranya cuman begitu doang tuh redup banget jadi ini pertanda kalau aki mobilnya itu soak atau tekor masih ada setrumnya cuman tinggal sedikit bisa sedikit nih coba kita starter nih ya nah itu udah udah kita on kan tuh ini udah dalam posisi on nih tuh kita starter nih tuh nggak ada reaksi sama sekali ya saya matikan aja dulu dan yang akan kita lakukan adalah kita akan mencoba menggunakan aki motor sebagai bantuan atau untuk menjempernya ya kita akan jemper menggunakan aki motor bit pertanyaannya apakah bisa saksikan terus videonya sampai selesai oke kita akan coba nih menggunakan bantuan aki motor bit ya pertanyaannya apakah bisa atau kuatnya karena kondisi akini kalau kita lihat disini di bagian indikator akinya kondisinya itu sudah posisi seperti ini kalau berdasarkan gambar ya jadi kurang setrum kalau setrumnya bagus di tengahnya merah di bagian pinggirnya warna biru disini warna putih ya pinggirannya tengahnya pinggirnya merah pinggirnya putih itu artinya strumnya kurang kurang setrum nah ini kita akan coba menggunakan bantuan aki motor ini yang kita hubungkan menggunakan kabel ini kabel instalasi rumah ya seolah kuat ini ini ukurannya cukup besar ukuran 1,5 mili ya oke kita akan coba aja langsung kita starter kita coba stater apakah bisa nyala coba mah stater ya udah ternyata tidak kuat kalau kelakson kuat nggak coba kelakson oh kelakson bisa tapi di starter tetap nggak ngangkat ya mungkin karena akhirnya ini kurang arus jadi percobaan pertama di biasa bilang gagal karena ini aki kondisinya mungkin bisa dikatakan kurang yang bagi belum enggak fit ya karena motornya jarang dipakai juga ya kita akan coba strum dulu akinya oke teman-teman ini aki sudah saya copot dan akan kita charge atau kita strum kita charge ya kita terus ke tukang aki ya dan ini di bagian samping sudah kasih saya kasih nama biar nggak ketukar lah ya karena kemarin percobaan menggunakan aki motor ini motor bit saya ternyata tidak ngangkat ya staternya tidak kuat oke kita langsung berangkat saja kita akan mencari tukang charge aki oke guys sekarang kondisi aki sudah di charge atau disetrum di tukang aki ya dan sekarang sudah dipasang kembali seperti semula ya mudah-mudahan ini bisa normal kembali dan kita akan coba hidupkan mesinnya ya oke sekarang kita coba hidupkan kunci kontak kita masukkan nggak kelihatannya di sini oke kontak kita masukkan kita on kita on kan Alhamdulillah ya posisi atau kondisi speedometer sekarang sudah nyala terang lampu ini juga lampu apa namanya lampu kabin itu kalau standar atau normalnya seperti ini enggak kayak kemarin ya dan kita akan coba hidupkan mesinnya ya Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillah mesin bisa nyala dengan normal tanpa ada masalah oke jadi penyebab dari atau aki tekor biasanya ada beberapa hal yang bisa menyebabkan aki tekor yang pertama biasanya lupa mematikan lampu ketika selesai setelah atau setelah menggunakan kendaraan yang kedua kunci kontak seperti saya ini lupa di ofkan atau masih dalam kondisi on sehingga apa namanya penggunaan listrik ini akan tetap mengalir ke berbagai komponen yang ada pada mobil sehingga akhirnya akan cepat habis inilah kadalah mobil saya itu kemarin sampai seminggu sehingga ya enggak sampai habis habis banget sih cuman ya sampai sampai tiris banget sampai tekor bahasanya tekor tinggal sedikit nah ini Alhamdulillah sekarang sudah bisa normal kembali ya oke terima kasih atas tontonannya mungkin segini aja video kali ini mudah-mudahan bisa bermanfaat buat semuanya salam dari saya jangan lupa yang belum subscribe silahkan tekan subscribe nya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh